Intro Ya, seperti itulah karya perdana grup band lirik bertajuk milik siapa. Lagu tersebut mengunggapkan kegalauan hati seseorang atas cintanya yang dimilikinya. Kelima, Persori Lirik pun sengaja mengemas lagu galau dengan musik yang tak mendayu-dayu. Lantas, dari mana mereka mendapatkan inspirasi untuk menciptakan lagu tersebut? Oh, inspirasi sih pahlawan pribadi sebenarnya. Pernah, pernah. Jadi lagu-lagunya itu menceritakan tentang hubungan yang gak jelas gitu. Deket tapi bukan punya hubungan. Deket tapi bukan pacar gitu. Jadi dia saling nanyain, cinta ini milik siapa, sayang ini milik siapa, kasih ini milik siapa. Makanya jadi lagunya itu milik siapa. Walaupun lagunya sepertinya galau tapi kita lebih bawainya agak power. Mungkin kalau dari lirik yang bisa dilihat dari beda mungkin ya kita lebih menonjolkan musik kita sendiri ya. Musik dari lirik itu agak berbeda aja dari sekarang kan. Mungkin lebih ke alternatif. Mungkin agak-agak menggitarkan lebih-lebih power-power gitu. Lebih semangat-semangat gitu. Walaupun lagunya itu agak-agak sedikit galau-galau. Ya, cinta-cinta tapi lebih power gitu. Enggak sedih gitu, walaupun liriknya sedih gitu. Mengemas lagu sedih dengan musik pop alternatif yang menghentak tentu membuat lagu ini lebih menarik. Grup band lirik mengaku akan tetap setia. Pada jalur musik pop alternatif, kendati lagu pop Melayu masih menjamur di industri musik. Dari band bersyukur, langkah mereka dalam meniti karir di ranah musik mendapat dukungan dari keluarga tercintanya. Kalau kita tetap sih mengambil jalur pop alternatif. Ya, dan pop easy listening lah. Kalau dukungan dari keluarga sih sangat-sangat mendukung ya. Karena dari keluarga kita sendiri dia melihat bahwa itulah cinta-cinta kita mungkin dari situ. Keluarga syukur kita udah didukung karena udah malang melintang juga. Kasian mungkin orang bokap nyokap di rumah. Kasian juga loh. Udah berapa tahun loh main musik, gak jadi-jadi juga gitu. Jadi kan ini, iya, gini-gini aja loh, mau jadi apa loh sampai tua. Mungkin inilah kesempatan kita buat ngebuktiin ke keluarga. Dan keluarga bisa, ya, pastinya. Iya, pembuktikan.